What's up man Garif, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue mau sedikit bercerita temen-temen Bahwa kemarin baut gear belakang gue tuh patah temen-temen, patah, ada yang patah terus hilang Dan tadi gue habis beli nih bautnya originalnya mahal Harganya juga lumayan mahal, segini ini sekitar 20 ribuan Gue pikir awalnya kan mahal banget ya Ternyata setelah gue copot, dulu gue beli KW 1 set temen-temen, ini dia 1 set, ininya doang nih, kanan 4 biji Dan ternyata memang bedanya tuh jauh banget temen-temen Ini gue beli kalau gak salah 10 ribu atau berapa, 11 ribu gitu Itu dapat 4 biji, satunya kalau gak salah 3 ribu atau 3 ribu ratus Ini yang 18 ribu, 18 sampai 20 ribu, 20 ribuan lah Yang ini yang murah, 10 ribu dapat 1 set, ini bedanya jauh banget temen-temen Yang pertama yang Ori tuh dratnya pendek Yang KW tuh dratnya panjang, terus diameter ini, bagian kosongnya ini Dia lebih besar yang Ori temen-temen, lebih tebel Jadinya yang ini lebih berat, yang ini yang KW nenteng Kayak gitu temen-temen, dan gue tadi beli 2 Tadinya mau buat serep doang, tapi ternyata kok bedanya jauh banget ya sudah Ntar kita silang aja, sini Ori, Ori, sisanya yang KW temen-temen Besok kalau ada waktu gue beli lagi, gue ganti lagi temen-temen Kayak gitu temen-temen ya Jadi kemarin tuh abis gue pake ke Depok Depok tuh ya namanya jalan Sudirman tuh kan malem kosong tuh jam 2 malem Gue gaspol ya tau-tau sampe rumah kok hilang 1 biji ya kan Ternyata ada yang patah Kayak gitu, jadi kemarin tuh gue jalan semalaman tuh nyisa 3 doang 3 pun itu udah kendor nih, kendor-kendor-kendor Kayak gitu tau-tau yang satunya patah Ya begitu temen-temen ya, jadi saran gue kalau beli part-part air wrecking yang bergerak Untuk menopang tenaga dan momentum besar dari motor Kayak misalnya kaliper depan ya kan, shock depan, as shock depan Terus bagian dalam mesin, termasuk ini gear, rantai Kayak gini-gini bearing yang buat nahan momentum dari tenaga motor itu Itu gue saranin banget untuk kalian selalu pake barang Ori temen-temen ya Karena kalau enggak ya begini nih Enggak awet dan takutnya ya kan Resiko apa namanya Barang rusak yang membahayakan diri kita itu besar banget Kalau kita pake barang yang tidak awet dan tidak kuat temen-temen Kayak gitu, intinya disitu Dan untuk pemasangannya kurang lebih begini temen-temen Ini gue silang ya Ori-ori, kawe-kawe Ini sebenarnya enggak patut dicontoh Kalau untuk jangka panjang Cuma kalau untuk kepepet Boleh lah kalian pake yang kwe Cuma gue saranin banget Untuk jangka panjang Kalian beli yang Ori saja temen-temen Atau Untuk apa ya Untuk persiapan jalan jauh Mendingan Sebelum terlambat Kalian ganti duluan temen-temen Kayak gitu Oke temen-temen Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Oke temen-temen Oke temen-temen Oke temen-temen